. Pertemuan Tiko dengan Asanti membuat namanya semakin viral di media sosial. Lewat tayangan di channel Youtube Ngobrol Asik, yang ditonton lebih dari 1 juta penonton dalam 2 hari, membuat dirinya kebanjiran simpati. Tak hanya itu, bantuan yang datang dari grup WhatsApp semakin banyak. Serasa tak mau kalah dengan Asanti, Natalia Holster datang dengan sederet hadiah yang membuat Tiko terharu, diketahui Natalia membelikan cincin dan gelang emas untuk Ibu Annie, bahkan dia memaksa ingin berjumpa langsung dengan Ibu Annie yang masih dalam perawatan. Natalia Holster menyarankan agar Tiko, mulai mengembangkan bakat bernyanyinya, dia pun akan menyediakan peralatan yang diperlukan. Natalia mengetahui dan mendengar sendiri, kalau suara Tiko sangat merdu, waktu dia mengunjungi rumah. Tiko Diketahui sebelumnya bahwa Tiko telah merawat ibunya selama 12 tahun, penuh penderitaan, namun, Tiko menjalani dengan ikhlas dan tanpa beban. Kerinduannya pada sosok ayah membuat Tiko meluapkan dengan bermain gitar dengan teman-temannya. Salah satu lagu yang dia sukai adalah ciptaan Ebiat G.A.D. Titip Rindu Buat Ayah. Natalia menyarankan Tiko mengcover lagu-lagu lama Ebiat. Dia pun menyarankan lagu di cover berjudul Titip Rindu Buat Ayah. Nah, sahabat sebelum membahas Tiko mengcover lagu Titip Rindu Buat Ayah, alangkah mulianya jika sahabat berkenan menekan tombol like, komen subscribe dan share serta lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini, kalau sudah simak ulasan berikut ini. Mantan istri Sule, Natalia Holscher, mengatakan bahwa karakter suara pulum Mustika Abima atau Tiko sangat cocok dengan lagu-lagu milik Ebiat. Sebelumnya, Tiko, di channel YouTube milik Natalia yang tayang perdana dalam satu hari kebanjiran penonton dan beragam komentar yang selalu mendoakan agar Tiko selalu rendah diri, bahkan di dalam komentar banyak yang mendoakan agar mengikuti saran Natalia Holscher. Hari ini, Tiko bersama YouTuber memulai berbelanja di sebuah mal mengikuti saran dari seorang dermawan yang menyebutkan dirinya hamba Allah, dari berbelanja inilah terlihat jelas bahwa Tiko sangat dermawan. Dia, Tiko, membagikan kaos merek polo pada semua YouTuber yang telah mengviralkan dirinya, sebenarnya para YouTuber gak ada yang mau bahkan menolaknya, namun Tiko memaksanya hingga para YouTuber gak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa menerimanya. Sementara itu teman Tiko, Landry, mengatakan bahwa lagu itu akan di-cover hari Senin setelah Tiko menjalani latihan bersama teman-temannya yang mendatangkan seorang guru vokal. Bagi penggemar Tiko Lovers kami harap bisa sabar menunggu dirilisnya lagu tersebut. Nah, sahabat semua, mari kita dukung dan doakan agar Tiko selalu sukses. Amin amin ya robbal alamin. Demikian informasi yang bisa Anyu sampaikan, Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.